Halo Teman-teman perkenalkan nama saya Andre Andre Tunggal Saya adalah seorang rohaniwan dan juga Melayani di Youtube Saya adalah seorang content creator Yang membahas tentang hal-hal yang Relevan dengan anak muda Dan pemikiran kritisnya Pandangan banyak orang itu adalah Kalau seseorang melakukan bunuh diri Pasti masuk neraka Padahal kalau kita meneliti di dalam Alkitab Firman Tuhan tidak pernah mengatakan Orang yang bunuh diri masuk neraka Itu tidak pernah Jadi dari mana sih datangnya orang yang mengatakan Bunuh diri masuk neraka Sebenarnya itu adalah pandangan dari agama lain Bukan pandangan Kristen Yang mengatakan bahwa bunuh diri masuk neraka Karena seperti yang tadi saya bilang Ayat di Alkitab tidak pernah ada yang ngomong Bunuh diri masuk neraka Agama lain lah yang mengatakan Orang yang bunuh diri masuk neraka Seperti itu Yang pertama adalah kita tahu bahwa Orang yang melakukan bunuh diri Tidak bisa kita hakimi Bahwa orang tersebut masuk neraka Itu adalah satu hal yang sebaiknya Tidak dilakukan oleh orang Kristen Terhadap sesamanya Dan itu malah membuat orang itu Makin merasa Katakanlah keluarganya kan yang lagi down Lalu kemudian kita bilang Wah ini masuk neraka Mereka kan lebih tertekan lagi Lebih down lagi Dan itu bukan jadi berkat Kekristenan bukankah Seharusnya mendatangkan damai sejahtera Memberi kepenguatan Pengharapan Kan begitu Itu dari sisi pastoralnya Tetapi kalau dari sisi teologisnya Saya rasa ini yang penting Untuk dibahas Dari sisi teologisnya Apakah orang yang bunuh diri Auto neraka Memang tidak ada ayat yang mengatakan Bahwa bunuh diri itu masuk neraka Begitu Tetapi secara sensnya kita Secara turun temurun Kita itu ada dalam satu pandangan Society Lingkungan yang menjustifikasi Orang bunuh diri masuk neraka Padahal kalau secara teologis Menurut iman Kristen Keselamatan Keselamatan Itu didapat bukan karena perbuatan Keselamatan itu didapat oleh karena iman Ephesus pasal 2 ayat 8 misalnya Bukan karena perbuatan Tetapi oleh karena iman Kasih karunia Karena itu jangan ada yang memegahkan diri Saya secara pribadi melihat Tindakan bunuh diri ini Tentu sebagai sesuatu yang sangat disesalkan Sesuatu yang seharusnya kita hindari Dan orang yang melakukan bunuh diri ini Tidak bisa langsung kita hakimi Bahwa dia adalah orang yang masuk neraka Karena kita harus konsisten dengan teologi kita Bisa dong Begitu Bukan karena perbuatan Orang masuk mendapatkan keselamatan Begitu Tapi karena iman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!